Banyak ya contoh-contoh yang lainnya, yang kadang dianggap remeh, sepele, yang banyak kasus dianggap remeh ya tadi, kita nyukur rambut terus seneng kita kasih lebih. Atau pegawai, pembensin, udah dikasih gaji rutin, setiap kali ngisi bensin kita kasih hadiah. Iya, nanti kalau ngantri-ngantri kita diduluin, apalagi ngisinya bukan buat kendaraan, tapi pakai jerigen buat dijual lagi gitu kan, biasanya jual keceran. Wah, biasanya diduluin sini, nanti diisi, udah ngisi entah itu 100 liter berapa berjerigen, bayar uangnya terus dikasih hadiah ke si pegawai tadi. Ini gulul, haram, kecuali memang si pemilik pom, pemilik pom, dia bukan pegawai, bisa bedain ya, seperti itu seterusnya. Nah, begitu juga warung-warung kecil, jual makanan atau jual apa. Bahkan kalau dia sebagai pegawai, dia sudah menyervis, kasih-kasih lebih, tanda terima kasih, hadiah, gak boleh, saya pegawai yang sudah digaji di sini. Ya, kalau ada orang yang jujur, oh gak boleh, saya maaf. Ya, makanya ada tulisan no typing. Petugas parkir juga gitu kan, udah digaji. Ya, gak usah dikasih lagi tip, apalagi ada tulisannya no typing. Ya, jangan dikasih tip. Mereka udah digaji. Jelas, ini jenis yang pertama. Jadi jangan dilihat nilai nominal yang kita kasih, tapi dilihat dari sisi hukum syariatnya. Paham? Jenis yang kedua, pemberian yang diperbolehkan. Bagi si pemberi, tapi terlarang bagi si penerima. Iya. Jadi kita memberi boleh. Dia yang menerima sebetulnya gak boleh. Lalu ngapain kita beri? Ya karena terpaksa. Iya kan? Nah, jadi keedahannya apa? Pemberian yang dilakukan secara terpaksa. Kenapa? Karena kalau gak diberi, kita gak dapat hak. Iya. Hak kita gak bakal dikerjakan olehnya. Atau dikerjain, tapi disengaja diperlambat, gak kelar-kelar. Nah, ini jemaah rahmatullah yang kadang sudah. Menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Misalnya apa ya? Ya pembuatan surat izin untuk mengemudi. Iya kan? Kalau ngirim bikin sim, jalur normal ikut tes. Tertulis. Gagal. Tes tertulisnya lulus. Tes prakteknya gagal. Suruh balik lagi gajinya kapan? Minggu depan. Udah lulus ini. Dicari lagi kesalahan. Gagal. Waduh, saya udah gulak-balik ini. Ya kamu mah gak bakalan keluar. Misal ya. Nah. Kadang ini terjadi. Ya walaupun gak semuanya. Ya gak semuanya. Mungkin banyak juga yang jalur normal juga dipermudah. Alhamdulillah. Iya. Atau contoh-contoh yang langsung misal itulah. Ya. Kita bikin sesuatu. Punya hak disitu untuk mendapatkannya. Tapi gak bakal dikasih hakmu. Kalau kamu gak ngasih ke pegawai itu. Ya. Malah kadang dia nagih. Mana ininya. Ya. Gak malu-malu kan mereka minta kadang. Iya. Kalau gak dikasih ya gak kelar-kelar. Nah ini jenis yang kedua. Jenis yang kedua. Berarti. Halal bagi si pemberi. Tapi haram bagi si penerima. Ini pendapatnya. Sheikhul Islam Ibn Taymi. Rahimahullah. Dan juga Sheikh Al-Albani. Dan para ulama lainnya. Iya. Kalau. Seseorang memberi hadiah. Dengan maksud seperti itu. Untuk memperoleh haknya. Atau untuk menghentikan kezoliman yang dia lakukan terhadap kita. Maka hadiah semacam ini. Haram bagi si penerima. Tapi halal bagi si pemberi. Dias ya. Nah. Jenis yang ketiga. Ini yang kita bahas. Pemberian yang dibolehkan. Dianjurkan bahkan. Untuk memberinya dan mengambilnya. Ya. Kalau tujuannya untuk. Memperharap. Huwah. Ya. Mengharapkan pahala dari Allah SWT. Itu tiga macam jenis. Hadiah yang diberikan kepada. Pegawai. Allahu'alam. Ini adalah jenis. 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 Ini adalah jenis.